Pertama, kalau untuk gue pribadi Kolaborasi dengan musim-musim favorit Pastinya ya, karena kan gue udah berteman Dengan Hi-Fi dari tahun 2009 Akhirnya baru kejadian bikin album Baru kemarin Terus kalau sama Ivi Dari 2017, kalau dari Srihanuraga Gue udah nge-fans Dari 2008 sama dia Akhirnya bikin album bareng di 2019 Tapi akhirnya kolaborasi dengan para Kombinasi yang tidak ketebak inilah Banyak yang bilang kayak Srihanuraga main sama Hi-Fi itu hal yang ibaratnya Itu satu Terus, kalau untuk konteks albumnya Idealismenya Bukan lumayan ya, kalau menurut gue sih ya tercapai Itu kan tadi, bahwa Widya sendiri bilang Ada dua instrumental Dan kalau gue sebagai Posisi instrumental, tercapai Ezra juga senang banget nonton instrumental, akhirnya ada lagu Dia instrumental punya Hi-Fi Terus, ada lagu baru Pastinya komposisi baru